Intro Hai Sasa Lovers, siapa nih disini yang suka banget sama bacang? Nah buat kalian yang mau buat bacang sendiri di rumah, wajib banget simak tips yang satu ini. Gimana sih cara membungkus bacang agar hasilnya rapi? Yuk langsung aja kita simak tipsnya. Eh tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, like videonya, dan juga bagikan ke sosial media kalian. Sekarang langsung aja simak tipsnya. Yang pertama, gunakan daun bambu. Untuk membuat bacang, wajib menggunakan daun bambu ni Sasa Lovers. Biasanya di pasaran itu dijualnya yang daun bambunya itu kering. Kenapa menggunakan daun bambu? Daun bambu itu memiliki aroma yang unik, tidak gampang layu dan tebal. Jadi meski direbus lama, tidak akan pecah. Yang kedua, rendam daun bambu. Nah, daun bambu ini bentuknya kering dan susah dimasak. Nah, biar daun bambunya itu lentur, kita rendam terlebih dahulu nih Sasa Lovers. Menggunakan air. Cukup rendam, selama kurang lebih 30 menit daun bambu akan lentur. Yang ketiga, cara membungkus bacang. Nah, berikut ini cara membungkus yang benar nih Sasa Lovers. Yuk ikutin! Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi Sasa Lovers gimana cara membungkus bacang agar hasilnya rapi. Sekarang udah tau dong, jadi jangan lupa untuk praktekan di rumah. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Saja Sedap. Sampai bertemu di tips-tips lainnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax